Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobu dan hari ini spesifik gue pengen ngomongin Realme U1 Sebenernya gue ngerasa beruntung karena gue bisa nyobain si Realme U1 ini satu minggu lebih cepet dibandingin tanggal launching yang akhirnya gue bisa nge-share pengalaman gue pake Realme U1 selama kurang lebih ya satu minggu Jadi ceritanya gue dihubungin sama pihak representatifnya Realme U1 dan ditanya apakah lo pengen nyobain si Realme U1 terus juga coba bikin video reviewnya and I say I do Kenapa gue pengen? Karena emang si Realme U1 ini menarik perhatian gue karena satu hal yaitu Mediatek Helio P70 Tapi sebelum kita masuk ke Mediatek Helio P70 yang ada di Realme U1 ini sebelumnya kita ngomongin dulu build quality Dengan dimensi 15,7 x 7,4 cm dan tebal 8 mm Jadi Realme U1 ini asli bikin gue kaget Karena selama gue pake Realme U1 kan gue gak merhatiin ataupun ngebaca speksheetnya bener-bener pegang terus langsung jajal Ternyata tebal device ini yang 8 mm itu gak berasa tebel-tebel banget Gripnya enak, dipake satu tangan juga nyaman Mungkin, mungkin karena si Realme U1 ini punya dimensi seperti device dengan layar 5,5 inci Jadi emang gripnya ya kalo buat gue seenak itu Design bezelnya pun walaupun secara spektabel tapi bentukannya itu loh bikin enak buat digenggam Dan untuk urusan seperti ini gue emang lumayan rewel Jadi kalo misalkan gue ngomong agak banyak dan bilang enak berarti emang itu yang gue rasain Secara penampakan Realme U1 ini buat gue cantik Ada efek cahaya di belakangnya ala-ala handphone zaman now Kalo Realme U1 menyebutnya ini adalah efek light pillar Dan emang device seperti ini jadi salah satu kelemahan gue juga Gue seneng nih soalnya mainin di depan-depan lampu ngeliat efek-efek cahaya yang dihasilkan Ya, zaman now banget emang Tapi ya gimana, emang seru megangnya Menggunakan screen 6,3 inci dengan rasio 19,5 dibanding 9 Realme U1 ini bisa ngedapetin rasio screen to body 90,8% Thanks to do drop screen design Experience YouTube-an pake handphone ini sih pasti lega Dan warna yang dihasilkan itu asik Intinya sih it gets the job done Dan gak ada yang sketchy Gak yang tiba-tiba warnanya agak-agak aneh atau gimana It's all good Waktunya kita ngebahas hal yang bikin gue penasaran sama si Realme U1 ini Realme U1 ini adalah device pertama di dunia yang menggunakan Mediatek Helio P70 Ngerti, ngerti banget Mediatek dipandang sebelah mata Tapi sejak Mediatek Helio P60 Gue tuh ngerasa Mediatek berbenah dan hasilnya memang gak ngecewain Yang jadi pertanyaannya sekarang sebenernya adalah Selalu gimana sebuah manufaktur itu atau sebuah brand memaksimalkan chipset yang mereka gunakan In this video gimana Realme memaksimalkan si Helio P70 Pengalaman gue selama pake handphone ini selama satu minggu itu gak ada keluhan yang berarti Buka aplikasi ya gak lama-lama banget Ngebuka game juga waktu loadingnya terhitung normal Diajak main Asphalt dengan settingan grafik tinggi aman Main PUBG settingan standarnya medium Tapi lo bisa rata kanan itu di HD dan juga high frame rate Dan dengan settingan ini gue gak ngalamin stutter ataupun demam berlebih pas gue lagi main Adanya Realme Game Space ini walaupun untuk beberapa orang mungkin gak terlalu dipandang Tapi sebenernya lumayan loh bikin main gak keganggu notifikasi Terus juga RAMnya dialokasiin lebih Terus koneksinya juga dialokasiin lebih untuk main game Jadi intinya performanya ini lumayan lah Di atas ekspektasi gue untuk si Helio P70 di Realme U1 Sementara untuk yang masih mementingkan skor Antutu Skor yang didapet sama Realme U1 adalah 136.155 Seperti sebelumnya Realme U1 sudah menggunakan Android Oreo 8.1 Sebagai basis Androidnya dengan color OS 5.2 sebagai OS atau sebagai skinnya Dan lepas dari gimana pun di area mid-end Ternyata, ternyata gue baru sadar kalo gue itu cukup menikmati color OS Yang bisa ngasih gue face unlock dan fingerprint unlock yang cepat Karena disaat lo lagi buru-buru, pengen pake handphone dan segala macemnya Lagi gak pengen ribet Dua fitur kecil ini kepake banget Fingerprint dan face unlock yang cepat Plus gue dapet bocoran kalo ternyata color OS 5.2 ini Bakal ngasih optimalisasi spesial untuk game yang lagi hype Seperti PUBG dan juga AOV Jadi ya itu menjelaskan lah kenapa gue main PUBG Tanpa starter dan juga tanpa light Untuk yang mau pake handphone ini sebagai daily driver Baterai dari Realme U1 itu 3500 mAh Dan yang gue alamin adalah gue selalu tembus 1 hari untuk menggunakan Realme U1 Gak pernah sampe 2 hari sih Tapi 1 hari mah lewat Untuk penggunaan sendiri gue lumayan kenceng Ini menggunakan handphone untuk Youtube-an Untuk social media-an Dan yang pasti Whatsapp-an Sama sedikit telepon Dan juga main game Dan ya intinya ya kayak lo ajalah main handphone kayak gimana Nah sebenernya ini adalah biasanya masuk saat dimana gue ngebahas kamera Tapi sebenernya gue udah lebih in-depth ngebahas tentang kamera itu di video yang bisa lo liat disini Jadi gue gak akan ngebahas tentang kamera terlalu jauh Tapi ada beberapa info yang bisa gue sampein di video ini Untuk kamera depannya Realme U1 menggunakan sensor Sony IMX576 25MP Yang merupakan kamera yang udah cukup banget lah buat kamera depan sebenernya Sementara kamera belakangnya 16MP plus 2MP Dimana kamera keduanya itu dipake untuk mengambil efek bokeh Dan hasil dari kamera-kamera Realme U1 itu seperti ini Yang sangat menarik emang adalah Kalau lo pengen menggunakan kamera depannya dalam kondisi low light Karena hasilnya emang ngebikin foto yang dihasilkan cukup terang Dalam kondisi gelap yang ekstrim Lo tetap akan bisa ngeliat noise Tapi balik lagi ini emang kondisi ekstrim yang gak ideal untuk ngambil foto Kalau lo ngambil foto dalam kondisi pencahayaan yang cukup Realme U1 mengambil foto dengan cukup baik Itu dia obrolan kita tentang Realme U1 Dan menurut gue selama satu minggu gue pake device ini In the end gue puas Karena sebenernya indikator gue untuk seneng dengan handphone itu gak terlalu ribet Yang pertama performa gue juga gak perlu yang ngebut-ngebut banget Yang penting it gets the job Dan Realme U1 berhasil memenuhi hal itu Yang kedua dia punya grip yang enak dan bisa dipake ngetik dengan sangat enak Dan lagi-lagi Realme U1 juga memenuhi hal itu Keyboard bawaannya enak Dan juga ngetik pake handphone ini dengan dimensinya Sampai somehow itu juga enak Yang ketiga gue sangat-sangat memerlukan fingerprint Dan juga face unlock yang cepet Karena gue anaknya seneng banget naro handphone Tapi tiba-tiba pas mau ngelakuin sesuatu Either itu foto atau ngetik itu emang perlu secepat itu Dan tiga faktor ini yang sebenernya juga gak terlalu ribet Cukup kecil tapi krusial Itu dipenuhi semuanya sama si Realme U1 Sayangnya pas video ini gue bikin Gue masih belum dikasih tau berapa harga dari si Realme U1 Jadi disaat gue pengen bikin verdict Apakah dengan harga ini tapi performa ini itu masuk Gue belum bisa bikin Tapi sebenernya kalau kita berkaca sedikit Ke harga yang ada di India Yang which is adalah 11.999 rupiah Atau 2,4an Untuk varian 3.32 sih sebenernya Harganya masih cukup masuk akal ya That was it video kita untuk hari ini Menurut lo sendiri gimana? Apakah Realme U1 Yang pas lo ada tonton video ini Sebenernya udah dirilis harganya Apakah worth the price atau enggak? Monggo tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa kalau lo suka video ini Please do like Kalau enggak suka ya boleh dislike Sebenernya enggak ada masalah And please do Hit that subscribe button And turn on notification Buat sekarang topik nombocabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadu Terima kasih telah menonton